Berpuhasabah, merenungkan tentang perjalanan kehidupan kita selama ini. Coba kita sejenak rendungkan, seperti apa hidup kita. Marilah kita sejenak merenungkan, seperti apa kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah benar-benar mensyukuri hidup yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita sudah benar-benar menghargai hidup waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Allah tidak menciptakan kita seperti Allah menciptakan hewan dan tumbuhan. Allah menciptakan kita karena satu maksud. Allah menciptakan kita karena satu alasan yang penting. Allah menciptakan kita karena Allah ingin melihat kita beribadah kepada-Nya. Allah berfirman. Maka teman-teman sekalian, coba kita hitung. Apakah hidup kita selama ini sudah bernilai ibadah? Apakah kita sudah mengisi usia kita, waktu kita, hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah. Yang telah memberikan kepada kita kehidupan dan nikmat yang berlimpah. Ataukah justru kita mengisi hidup kita dengan maksiat kepada Allah. Ataukah justru kita mengisi waktu, usia dan hari-hari kita dengan berbuat dosa di hadapan Allah. Betapa nurahakannya kita. Seandainya kita justru menjadikan nikmat kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita. Untuk berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan kebaikan itu. Coba kita buka sabar. Coba kita renungkan masa lalu kita. Sejak kita lahir ke dunia. Kemudian kita menjadi seorang anak kecil. Lalu menjadi remaja. Setelah kita balik. Hal apa yang paling sering kita lakukan untuk menghabiskan waktu dan usia kita. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Bagaimana ibadah kita. Bagaimana sholat kita. Bagaimana amal sholih kita. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah semuanya bernilai ibadah. Atau justru semuanya menjadi sia-sia. Seandainya kita mau jujur. Mungkin kita akan mengatakan. Ya Allah saya termasuk hamba yang selama ini menghabiskan hidup saya hanya dengan sebagian besar perbuatan dosa. Saya jauh dari agamahmu ya Allah. Saya jauh dari rumahmu ya Allah. Saya tidak mengenal kitabmu ya Allah. Saya tidak menjalankan syariatmu ya Allah. Saya tidak dekat dengan hamba-hamba sholih di jalanmu ya Allah. Hampir seluruh usia saya. Saya habiskan dengan dosa ya Allah. Seandainya kita mau jujur teman-teman. Sungguh kita hanya akan melihat masa lalu kita dipenuhi dengan dosa-dosa. Dosa meninggalkan perintah Allah. Dan dosa melakukan apa yang Allah larang. Bukan hanya dosa kecil. Tapi bahkan dosa-dosa besar. Lihatlah dengan lebih teliti berapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan bohongi diri kita sendiri. Lihatlah dengan jujur. Bukankah di mata kita itu penuh dengan dosa dari pandangan-pandangan yang haram. Bukankah lisan kita dipasahi dengan kata-kata dosa. Bukankah pikiran kita memikirkan sesuatu yang sia-sia. Bukankah hati kita selama ini mencintai dan membenci sesuatu yang tidak Allah beritakan. Bukankah kita serib marah. Bukankah kita kadang sakit hati untuk sesuatu yang tidak punya alasan yang jelas. Bukankah tangan dan kaki kita menggenggam dan melangkah terhadap dosa-dosa. Bukankah perut kita terisi dengan makanan dan minuman yang bahkan kita tidak yakin apakah itu hal ataupun tidak. Bahkan mungkin pakaian yang kita pakai sumbernya dari dosa. Kendaraan yang kita kendarai juga dosa. Hampir setiap desah nafas yang kita hirup hanya berisi dosa-dosa. Allah beri kita nikmat tidur. Tapi tidur itu yang menjauhkan kita dari ibadah. Allah beri kita nikmat pekerjaan. Tapi karena sibuk bekerja kita jadi meninggalkan sholat. Allah beri kita nikmat keluarga. Tapi dengan waktu yang kita habiskan bersama keluarga. Kita abaikan panggilan-panggilan Allah. Coba kita jujur. Bukan tu.